Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara di sejumlah daerah produksi beras di Aceh sudah mulai panen seperti Sikli dan Aceh Besar. Stok beras di pedagang grosir beras pun melimpah. Akibatnya harga beras pun turun, namun turunnya harga beras tidak diikuti dengan peningkatan permintaan beras dari masyarakat. Abdul Wahab, salah satu pedagang grosir beras di pasar kampung baru Banda Aceh, mengaku hingga saat ini tingkat permintaan beras dari masyarakat terbilang sepi. Walaupun harga beras telah turun, namun belum mendongkrak pejualan. Abdul Wahab memprediksi turunnya daya beli masyarakat ini karena warga ada yang mendapatkan beras bantuan pemerintah serta operasi bangan burah. Karena di sejumlah daerah telah memasuki masa panen, stok beras di tingkat pedagang grosir cukup banyak, terutama produksi beras dari Sikli dan Aceh Besar. Soal harga, beras medium saat ini dijual Rp195.000 dari Rp200.000 per sa ukuran 15 kg, sedangkan ukuran 5 kg sebesar Rp67.000. Sedangkan harga beras premium kini menjadi Rp215.000 dari Rp220.000 per sa ukuran 15 kg, sebetulan ukuran 5 kg sebesar Rp77.000. Sudah melalui panen, dalam beberapa daerah sudah melalui panen. Jadi stok juga banyak? Stok aman, yang medium pun aman juga, dan sejumlah biasa, Rp57.000-500.000 per 5 kg. Jadi kalau untuk supi pembeli tadi itu apa? Kenapa Pak analisa dari pedagang? Ya, mungkin ya Pak, ya. Faktor panen, habis itu Bansos pun baru dapat juga nih. Mahal. Karena perekonomian sekarang kan, itu aja yang kita minta pihak mahal pada pemerintah ya, supaya dituruhinilah semuanya tuh, barang-barang pokok, kebutuhan masyarakat kan, itu aja yang kita minta. Ya, kok bisa ya? Semua bahan pokok lah. Jangan semuanya, apalagi dia menyambut lebaran ini kan. Pun dengan beras SPHP subsidi dari pemerintah, sudah bisa ditembus kembali oleh pedagang. Namun, pedagang masih enggan menebus karena permintaan dari masyarakat juga turun. Pedagang memprediksi kebutuhan beras akan meningkat kembali di penghujung bulan Ramadan saat masyarakat akan membayar kewajiban berzakan.